Hai berikut berita ASEAN Games 2023 hari ini beserta kelasmen perolehan medali ASEAN Games 2023 kontingen Indonesia update terbaru hari ini Jumat tanggal 29 September 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan kontingen timnas Indonesia di ASEAN Games 2023 yang pertama ada dari cabang olahraga musuh kontingen Indonesia kalahkan wakil Filipina Samuel Marbun lolos ke final dan akan melawan wakil dari Iran yang kedua ada dari cabang olahraga tenis kontingen Indonesia yaitu Christo dan Aldila berhasil lolos ke perempat final dan akan menantang unggulan ketiga asal China Taipei selanjutnya ada dari cabang olahraga boxing kontingen Indonesia yaitu Novita Sinadia harus terhenti di babak 16 besar lalu ada dari cabang olahraga bola basket kontingen Indonesia harus mengakui keunggulan India di babak penyesihan selanjutnya ada dari Cabo Renang kontingen Indonesia menempati peringkat ke-8 4x100 meter gaya ganti estafet campuran dan gagal mendapatkan medali lalu ada dari cabang olahraga musuh kontingen Indonesia yaitu Samuel Marbun meraih medali perak nomor sandak 65 kg putra setelah di kalahkan oleh wakil Iran di final selanjutnya ada dari cabang olahraga menembak kontingen Indonesia gagal lolos ke final nomor 10 meter air pistol putra lalu masih dari cabar yang sama yaitu cabar menembak untuk sektor berunggunya Indonesia menepati peringkat ke-9 dan gagal mendapatkan medali selanjutnya dari cabang yang sama yaitu cabar menembak kontingen Indonesia kembali meraih medali perunggu dari cabang olahraga menembak 10 meter running target putri lalu ada dari cabang olahraga tenis Aldila Sujani dan jenis jen meraih medali perunggu ganda putri setelah di kalahkan oleh unggulan kedua asal Cina Taipei di Semipina selanjutnya ada dari cabang olahraga boxing kontingen Indonesia kalahkan wakil dari Kuwait Huswatu Nasana lolos ke perempat final dan akan menghadapi wakil Thailand lalu ada dari cabang olahraga Sepak Takraw kontingen Indonesia meraih medali perunggu pemen tim sergu setelah di kalahkan oleh Korea Selatan di semifinal lalu ada dari cabang olahraga bola basket Indonesia harus mengakui keunggulan dari Jepang di laga kedua penyisihan grup selanjutnya ada dari cabang olahraga bersepeda kontingen Indonesia yaitu berkat Benyamin menepati peringkat ke-9 Omnium Putra dan gagal mendapatkan medali lalu ada dari cabang olahraga sepak bola perjalanan timnas Indonesia harus terhenti di babak 16 kelas besar usia di kalahkan oleh timnas Uzbekistan dengan skor akhir 02 selanjutnya ada dari cabang olahraga hoki kontingen Indonesia harus mengakui keunggulan dari Malaysia di laga ketiga babak penyisian sektor Putra berikut daftar negara peserta dan kelasmen perolehan medali ASEAN games 2023 di hari ini di pingkat pertama ada Cina dengan torehan 90 medali mas 51 medali perak dan 26 medali perunggu di pingkat kedua ada Korea Selatan dengan torehan 24 medali mas 23 medali perak dan 39 medali perunggu di pingkat ketiga ada Jepang dengan torehan 18 medali mas 30 medali perak dan 30 medali perunggu di pingkat keempat ada Uzbekistan dengan torehan 6 medali mas 10 medali perak dan 15 medali perunggu di pingkat kelima ada India dengan torehan 6 medali mas 8 medali perak dan 11 medali perunggu di pingkat keenam ada Thailand dengan torehan 6 medali mas 3 medali perak dan 9 medali perunggu di pingkat ketujuh ada kesebelas ada Hong Kong dengan torehan 5 medali mas 12 medali perak dan 15 medali perunggu di pingkat ke-8 ada Cina Taipei dengan torehan 4 medali mas 4 medali perak dan 6 medali perunggu dan di pingkat ke-9 ada Iran dengan torehan 3 medali mas 9 medali perak dan 10 medali perunggu di pingkat ke-10 ada Korea Korea Utara dengan torehan 3 medali mas 5 medali perak dan 4 medali perunggu di pingkat ke-11 ada Kazakhstan dengan torehan 3 medali mas 3 medali perak dan 16 medali perunggu di pingkat ke-12 ada Indonesia dengan torehan 3 medali mas 3 medali perak dan 10 medali perunggu selanjutnya yang ke-13 ada Singapura yang ke-14 ada Malaysia yang ke-15 ada Vietnam yang ke-16 ada Uni Emirat Arab yang ke-17 ada Makau yang ke-18 ada Qatar yang ke-19 ada Tajikistan yang ke-20 ada Kuwait yang ke-21 ada Kitkistan yang ke-22 ada Mongolia yang ke-23 ada Jordania yang ke-24 ada Filipina yang ke-25 ada Brunei Darussalam yang ke-26 ada Sri Lanka yang ke-27 ada Oman yang ke-28 ada Afghanistan yang ke-29 ada Laos yang ke-30 ada Bangladesh yang ke-31 ada Turkmenistan yang ke-32 ada Lebanon yang ke-33 ada Iraq yang ke-34 ada Bahrain yang ke-35 ada yang ke-34 ada Myanmar yang ke-39 ada Nepal yang ke-40 ada Pakistan yang ke-41 ada Palestina yang ke-42 ada Arab Saudi yang ke-43 ada Syria yang ke-44 ada Timur Leste dan yang terakhir ada Yaman Mari kita dawakan semoga kontingen Indonesia bisa berprestasi di ASEAN Games 2023 dan dapat membawa mendali emas ke Indonesia kira-kira berapa emas yang akan diraih oleh kontingen Indonesia silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati